Ya Pemirsa Libur Panjang akhir pekan ini seiring hari raya paskah pengguna kereta api semakin ramai dan untuk mengetahui situasi terkini sudah ada Agisha Febila di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Agisha, seperti apa kepadatan pengguna kereta api saat ini? Ya Zulfikar, situasi di Stasiun Kereta Api Pasar Senen ini sendiri sudah cukup padat karena untuk penjualan tiketnya pun sudah meningkat sebanyak 15% jika dibandingkan pekan sebelumnya. Kalau pekan ini sendiri sudah ada 70 ribu lebih tiket yang telah dipesan dan akan berangkat hari ini baik dari Stasiun Kereta Api Pasar Senen maupun Stasiun Kereta Api Gambir. Mengingat pekan ini kita memiliki long weekend bertepatan juga dengan hari raya paskah dan juga dimanfaatkan bagi sebagian masyarakat ini untuk berlibur keluar kota bersama keluarganya dan juga untuk memilih libur mudiknya ini lebih awal karena sejumlah alasan. Dan PT KI sendiri menyiapkan ada lebih dari 49 perjalanan kereta api tambahan untuk mengantisipasi keramaian dan juga kepadatan bagi para calon penumpang yang akan melakukan perjalanan pada akhir pekan ini baik dari tanggal 28 Maret hingga 31 Maret mendatang. Dan total akan ada dari Jakarta ini sendiri ada lebih dari 40 kereta api tambahan yang akan dioperasikan selama libur panjang pekan ini. Dan untuk sejumlah kota tujuan favorit pada pekan ini ada diantaranya adalah Jakarta menuju Solo, Surabaya dan juga Yogyakarta. Dan pada periode lebaran sendiri ini untuk okupansi penjualan tiket juga sudah mencapai 50% penjualannya. Sementara demikian Zul kembali ke studio. Agisha Febila melaporkan dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat.